Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambut pembawa acara pada kesempatan sore hari ini Ananda Muhammad Hafiz Akbar, siswa kelas 3 Ananda Arqaiza Saka Hizmullah, siswa kelas 4 Mereka lah yang akan mengantarkan acara pada kesempatan sore hari ini Kepadanya di persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan, wa shukran, lillah Salata, wa salama, ala rasulillah Rabbish rahli sadri, wa yassir li amri Wa ahlul uqadatam min lisani Yakkahu qawli Qalallahu ta'ala Ya ayyuhal lazina amanu Kutiba alaikumus siyah Kama kutiba ala lazina min qablikum La'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi Bapak Dr. Randes Nurashid MPDI MSI Yang kami hormati Kepala SDT Al-Fatah Bapak Hairuddin SPDI Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Kelas 3 dan 4 Yang kami muliakan Para menda pengurus POMG Kelas 3 dan 4 SDT Al-Fatah Bekasi Serta Teman-teman seperjuangan Yang kami banggakan Yang hadir pada acara Kali ini Selamat datang Kami ucapkan kepada hadirin sekalian Di sekolah kita tercinta Sekolah Islam terpadu Al-Fatah Dalam acara Ramadan Karim Ibtor Jamai Dan kajian Ramadan SDT Al-Fatah Kuatkan akidah Mantapkan ibadah Takwa Ibtor Jamai Ramadhan Penuh berkah Hadirin dan teman-teman Yang kami muliakan Mari kita awali acara pada hari ini Dengan sama-sama membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Hadirin dan teman-teman Yang kami muliakan Kuat betawi Dodol dan regina Makannya nanti Saat maghrib Sudah datang Biar acara tambah akdo Dan bikin hati tenang Ayo deh teman-teman Kita sama zikir petang Zikir petang Yang akan dibacakan Oleh siswa kelas 3 dan 4 Kepada teman-teman Kami persilahkan Munggu-munggu Ah adi mali selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 sebelumnya setelah pada saat awal-awal puasa itu hujan hampir setiap hari dan kadang hujan kadang berhenti dan Alhamdulillah udah 3 hari ini ya pas kegiatan kita Alhamdulillah Allah takdirkan terang tidak hu bukan kita gak mau hujan tetapi ya Allah mau hujan kapanpun kita insya Allah kita siap karena hujan adalah rahmat dari Allah anak-anakku yang soleh dan solehah jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman mudah-mudahan kita semua termasuk umat termasuk pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW yang telah nanti diomil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau amin ayah bunda serta anak-anakku yang soleh dan solehah kegiatan ini Alhamdulillah dapat kita laksanakan ya ini merupakan rangkaian kegiatan Ramadan yang dilaksanakan di SJT Al-Fatah sudah berlangsung beberapa tahun terakhir dan insya Allah akan kita jalankan secara rutin dan terprogram karena ini merupakan insya Allah merupakan kegiatan yang baik dan yang baik itu perlu kita bertahankan kemudian yang kedua di Ramadan ini mari kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat karena semangat itu penting karena di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah itu sangat mudah bahkan Allah permuda dan sebaliknya bagi yang ingin melakukan hal yang tidak baik atau kejahatan itu mikir-mikir dulu ya enggak? iya enggak nah Wildan pengen iseng sama temannya ah jangan ah lagi buah nanti puasanya cuma dapat apa? haus dan lah enggak dapat pahala puasanya harus mikir-mikir iya enggak? oleh karena itu semangatlah kalian karena untuk melakukan ibadah itu Allah mudahkan semuanya coba jarang-jarang mungkin di luar bulan Ramadan bacaan Al-Quran kita sedikit tapi di bulan Ramadan karena bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah kita berusaha untuk baca Al-Quran dengan rutin jadi Allah permudah Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah dan sebaliknya pada saat kita untuk melakukan hal yang tidak baik pasti kita mikir mikir-mikir dulu oh jangan oh jangan iya kan? tapi ada juga ya orang-orang yang mungkin belum Allah kasih hidayah gitu waktunya sahur malah apa? tawuran ya gak baik ya jangan ada yang ikutan ya ya waktunya terawah terawah malah perang itu nanti hanya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik ya kalau terawah terawah lah dengan sebaik-baiknya ya hal-hal yang mengajak kalian kepada hal yang tidak baik jangan ikuti ya kemudian yang ketiga kami sampaikan kepada ayah bunda terima kasih sudah hadir dan terima kasih kami ucapkan atas kerjasama ayah bunda yang dengan ya kerjasama ayah bunda semua kegiatan yang hampir satu tahun kita laksanakan di tahun pelajaran ini semuanya dapat terlaksana dengan baik ya kami ucapkan terima kasih dan yang terakhir kepada anak-anakku semuanya Bapak menginginkan terus bersemangat jangan saja di bulan kuasa tetapi sampai setelah puasa setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang semangat dalam berbuat kebaikan utamanya adalah semangat menuntut il semangat mencapai keriduan Allah SWT itu saja yang dapat Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullahu khairan khasiran kepada Pak Hairuddin atas sambutan yang disampaikannya kalau puasa jangan lupa sahur agar puasanya jangan agar puasanya tambah kuat sekarang saatnya sambutan dari Pak Nur mari kita dengarkan penuh semangat sambutan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Watah Bekasi kepada Pak Nur Rashid dipersilahkan yang penting pantun kamu sendiri ya setara sepontan peterbaan kamu menyampaikannya juga dengan syarat bagus Masya Allah ya kalian juga bisa bikin pantun bisa udah bisa bikin pantun udah Alhamdulillah coba salah satu contohnya apa ayo yang bisa bikin pantun ayo coba 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 ikan sepat ikan gabus semakin cepat semakin bagus buka puasanya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya hormati Bapak Khayuddin SPDI Kepala SDT Al-Fatah serta para wakil sekolah para korjen para wali kelas guru mata pelajaran ya saya hormati penceramah kita Bapak Ustad Roshid Agus Hermawan S.A.I beliau datang jauh ya dari Kabupaten Bekasi siapa yang tahu rumahnya bawawan mana dimana rumahnya ya di Bekasi ya di Indonesia Alhamdulillah ya baik nak panur tidak banyak menyampaikan sambutan karena disini juga hadir orang tua kalian ibu-ibu apa kabar bu sehat ya Alhamdulillah ini perwakilan Pak Didin ya nah kemarin Bapak-Bapaknya juga banyak yang hadir kelas 1 dan kelas 2 ya jadi Pandur tidak banyak menyampaikan sambutan karena tadi Bapak Kepala Sekolah kita sudah menyampaikan poin-poin yang penting yang baik sekali kepada kita semua tinggal kita semua berusaha terus dari apa yang kita pahami kita amalkan Pandur menyampaikan satu poin tapi ada 1 2 eh 1 A 1 B 1 C pagi-pagi kalian sudah ikrar ya ikrar kan dalam doa atau zikir pagi tadi sore sudah ikrar juga kan dalam zikir sore ikrarnya tiga hal apa ikrar itu eh Masya Allah siapa nama ayo Pak Sekolah tanggung jawab dia pinter kasih hadiah kasih hadiah Pak Ibu ayo berdiri Masya Allah luar biasa ini anak siapa ada ibumu gak disini gak ada bapakmu apa ikrarnya Masya Allah betul Masya Allah Pak Didin Masya Allah tadi kalian jawabannya ada yang sama gak dengan siapa nama Wira ada yang sama jawabannya dengan Wira ada ya Zidan ya kasih hadiah lagi Pak Didin biasanya yang kasih hadiah itu Pak Wawan nah sekarang saya aku saya hadiahnya dari guru dari Pak Kepala Sekolah Pak Wawan dari kantongnya sendiri kalau Pak Wawan kasih hadiahnya bentuknya uang ayo ayo Pak Wawan tanggung jawab ayo Pak Wawan tanggung jawab kasih hadiah buat orang lagi puasa pahalannya beri buat ganda terima kasih ya kasih Zidan nah baik kita ngaji dikit dalam kitab Al-Usul At-Tarata yang dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi termasuk juga Sheikh Muhammad Bir Soleh Al-Ut'imin beliau mengutip dari hadis nabi yang diruatkan oleh Muhammad Tirmidhi tentang tiga iklar tadi pertama iklar kita apa? Roditu billahi apa artinya? apa artinya? Roditu aku ridho billahi dengan Allah robba sebagai tu aku jadi kita hanya kepada Allah bertuhan dan kita harus ridho kita harus jujur 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 apa? jujur kacang hijau kita harus jujur bahwa kita ini adalah hamba Allah makanya kita berpuas puasa melaksana kementaraan oke yang kedua iklar yang kedua iklar kalian apa tadi? wabil islami apa artinya? aku anak-anak ibu pintar-pintar dikasih ilmu apa di rumah bu? ilmu ya pintar-pintar anak ibu-ibu ini masalah ya semuanya pintar-pintar ini anak perempuan juga boleh jawab suara panur terdengar apa tidak? terdengar ya oke jadi kita harus ridho bahwa islam agama kita karena Allah meridhoi agama hanya saat yaitu innadina indallohil nah itu yang jauh baru saja pak ya kamu apa? innadina indallohil masih pak masih ada dianya masih banyak anak perempuan ayo jawab innadina indallohil islam bawa agama di sisi Allah agama yang diruduhi Allah hanya satu yaitu islam insyaallah baik jadi kita tidak boleh ragu-ragu sebagai pemeluk agama islam dan orang islam itu perilakunya akhlaknya budi pekerginya harus pak baik ketutup katanya pak baik ini pak didid sudah menjelaskan juga tuh jadi jangan sampai kita mengganggu-ganggu orang atau ada orang mengganggu kita kita harus katakan ini soim coba sebut ayo anak perempuan duluan banat ini soim anak perempuan ini soim ini soim anak perempuan masya Allah ini mereka tahu ternyata hadis nabi kalau diajak orang berkata kau lezur berkata yang buruk diajak misalnya di WA kita gosip-gosip katakanlah ini ini apa artinya ini soim kalau perempuan jangan bilang ini soim ini soim ini saim itu ada ibu guru ya memang kaidannya begitu ini soim emang soim siapa ini soim kalau guru kita ada ibu saim apa artinya ini soim saya sedang ber singkat lagi ya itu yang pertama tadi ridho kepada Allah sebagai roh kita sebagai Tuhan kita tahu kemudian yang kedua ridho bawa ilham agama kita jangan ragu-ragu yang ketiga apa ikrarnya iya ini yang pakai baju hitam mau baju ini 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 anak perempuan ayo apa penurut kudu kesana ya biar dantak gitu ya habis hingga satu enggak apa-apa ini nanti kasih bukulan di pulen gak dia dipanggil ya apa ikrarnya kita yang ketiga bawa kita ridho bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam adalah Nabi Rasul Rasul Allah untuk jadi kita beribadah harus mengikuti cara anak kita berhudu harus sesuai dengan sifat hudu Nabi kita sholat harus sesuai dengan sifat sholat Nabi kita berkuasa harus sesuai dengan puasa Nabi kita zakat harus sesuai dengan syariat Islam gitu kalau tidak begitu fahuwaradun nah siapa yang tau fahuwaradun rugi lah dia rugi boleh-boleh sampai jawab dia oh yaudah udah dapet berarti kasih kelain aja ntar ditolak gak dapet mahal kalau gak sesuai dengan perintah Allah nah palingnya salah kemudian gak sesuai dengan cara Nabi juga salah nah terakhir dari tiga jawaban kalian tadi nanti ketika kita mati meninggal dunia dikubur dipendem di dalam tanah diuruk kemudian saudara-saudara kita yang masih hidup kita yang masih hidup meninggalkan kita beberapa langkah datang dua malaikat namanya siapa malaikat penjaga kubur yang keunggulan malaikat siapa nama tuh yang yang kacamata tuh ke dedin nah coklat nah itu dia coba jawab siapa nama malaikat yang dua itu mengkandang akhir ngapain malaikat mengkandang akhir nanya pada kita di dalam kubur di dalam kubur sempit apa luas sempit banget waduh ngeri banget kalau kita bahas tentang hal itu ya tapi kalau kita bisa menjawab pertanyaan maka kuburannya jadi lebat tau-tau udah pernah di itu ya mengalamin ya iya jadi kalau kita bisa jawab pertanyaan yang tiga tadi kuburan yang sempit itu kita dihimpit tanah maka menjadi luas waduh wildan ini perlu juga kita tanya pertanyaan pertanyaan ilang kubur selanjutnya apa lagi wildan siapa Tuhan oh iya cukup sampai disitu jadi kalau kita bisa menjawab tiga hal yang kita ikrarkan sehari-hari kemudian kita amalkan sehari-hari dengan tiga keriduan kita itu ridu kepada Allah ridu kepada agama Islam ridu kepada Nabi Muhammad Sallallam maka tiga pertanyaan di alam kubur mandrop buka apa artinya apa apa makan bala-bala nanti buka puasanya ini ada bala-bala enggak bu oh enggak ada ada teh manis enggak bu ada 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 korma enggak bu ada ada korma enggak enggak ambil korma kak di ada enggak enggak ada korma ya kasih buat orang tua dan guru-guru korma ada di box di pantau ya salah ini boleh dibantu kormanya dari pohon yang itu tuh itu pandur nanam korma di petik masih ada tangkainya masya Allah ya ambil berapa apa satu satu box yang di dekat koper umrah bagi-bagi ya mau makan korba yang masih ada tangkainya alhamdulillah ya baik nih kamu dapat hadiah semua karena semuanya bisa wab alhamdulillah di pertanyaan yang pertama siapa Tuhanmu mandrok buka pertanyaan yang kedua apa lama di buka apa agamamu apa agamamu lulus yang pertama lulus alhamdulillah pertanyaan kedua jawab lulus alhamdulillah pertanyaan yang ketiga eh kita juga eh ngomong-ngomong kamu udah dapat bocoran kamu bisa jawab ada kisih-kisihnya oh iya inilah anak sekolah zaman sekarang no kisih-kisih no bisa jawab ada kisih-kisihnya ya ini memang ada di dalam hadis begitu pinter berarti kamu tahu ada dalilnya ini namanya belajarnya ilmiah ya jadi bahwa kita nanti dalam kubur ada tiga pertanyaan dan pertanyaan yang ketiga adalah waman waman nabi yuka siapakah nabi jawabannya apa nabi Muhammad sallallahu alaihi makanya tadi kita udah baca sholawat besok hari jumat sore berbanyak baca sholawat kata rasulullah siapa yang membaca sholawat kepadaku maka kebaikan itu akan mereka nikmati nanti mudah-mudahan di surga bertemu dengan rasulullah sallallahu alaihi dan bagi orang yang berpuasa surganya masuk melalui pintu yang disebut dengan babur royyan betul siapa yang udah punya target puasa tuntas satu bulan penuh ada yang punya niat buah batal gak batal dia tidak boleh membatalkan puasa dengan sengaja ya dosa besar siapa yang udah selesai baca al-korannya 30 juz betul hatam 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 juga tandain tandain udah hatam dua kali catat ini bu guru catat matur dia juga udah dua kali hatam berarti kamu satu hari berapa juz lima bener itu masya Allah siapa ibu-ibu udah berapa kali hatam bu lima ya alhamdulillah terima kasih bu jangan khawatir jangan juga merasa menyesal disekolahkan disini karena anak-anak kita belajar huruf-huruf al-koran sampai kemudian mereka bisa membaca al-koran satu huruf yang mereka baca maka kata rasulullah mendapatkan pahala mendapatkan 10 kebaik bismillahirrahmanirrahim berapa huruf sembilan belas kalau satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan berapa kebaikannya didapat berapa 100 90 itu baca bismillah doang ya masya Allah baratuluh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hadirin dan teman-teman yang kami muliakan sholat rawe di malam romadun takut kita akan bata hajud biar banyak pahala takut teman kita di dan yang akan tampil ke depan ingin baca al-kuran surah al-bakaruh 183 silawa al-kuran dibacakan oleh teman kita jizan akbar al-tamin kepadanya kami persilahkan terima kasih terima kasih Pada tim Tromol atau Tartak Donasi silahkan dikelilingkan saja Sambil mendengarkan Tilawah Al-Quran Silahkan dikelilingkan Yang donasinya Silahkan diisi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Indonesia dan apabila Ananda Zidane berhasil menjadi juara pertama pada Lomba Musabah Kauhtilawakil Quran. Dan hadiah dan sertifikat akan diberikan kepada Ananda Zidane yang menyerahkan yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, Bapak Rashid MPDI, MSC, dipersilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 ieza Alhamdulillah Ini yang rajin jawab sebelah sini doang Sebelah sini Kemana ini Jangan liatin makanan aja Puasa dan Ramadan Ini saling berkaitan Ulama dahulu Nah dengerin Ulama terdahulu Sampai mentamsilkan Tamsil apa itu Mengibaratkan Puasa Dan membaca Al-Quran Itu ibarat seperti Air dan sabun Seperti air dan Sabun Seperti apa Air dan sabun Buat apa Untuk membersihkan kita semua Untuk membersihkan hati kita Untuk membersihkan Perilaku kita Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah udah menyinggung Ahlak kita harus baik Ahlak kita harus mencontoh Rasul Allah Bagaimana Rasulullah Indah Bagaimana akhlaknya Rasulullah Karena akhlak Al-Quran Jadi kamu banyak baca Tadi juga temen kamu sudah baca itu Bahwa Al-Quran itu adalah Hudalin Hudalin Nas Petunjuk bagaimana Jadi kamu harus banyak baca buku petunjuk Untuk membersihkan Membersihkan hati kamu Membersihkan perilaku kamu Ini dua Puasa sama pentingnya dengan Membaca Al-Quran Bahkan dalam hadis Nabi Dikatakan Asyamu wal-Quran Yasfi'ani Lil'abdi Bahwa puasa Dan membaca Al-Quran Akan menjadi Safaat Bagian Banyak Jadi kamu kalau rajin puasa Rajin baca Al-Quran Nanti Al-Quran Dan puasa kamu ini Akan memberikan Safaat Buat kamu Akan menolong kamu Nanti Puasa kamu juga Dikatakan oleh Rasulullah Bahwa bareng siapa Yang berpuasa Karena sesungguhnya Puasa itu adalah Sebagian Taming Taming dari apa Taming dari Abi Nerah Asyamu Junnatur Puasa itu Taming Jadi kalau kamu Pengen gak masuk Neraka Rajin-rajin Banyak Puasa Bapak balik Tadi Pak Kok Apa Diumpamakan Sebagai Seperti air Dan sabun Benar Coba Nah Kalau tangan kamu Kotor Kira-kira Bisa gak Dibersihkan Hanya pakai air Bisa Bisa Coba kamu Habis makan Ikan Kamu bersihkan Pakai air Bersih Bersih Tapi mungkin Masih Pak Kata Benda Masih Bau Pak Itu kalau pakai Air saja Coba Diganti Kalau Bersihnya Hanya pakai Sabun Gimana bersih Bersih Iya bisa Cuma sisa Sabunnya Gimana Pak Jadi Banyak Banyak puasa Dan Baca Al-Quran Banyak Baca Al-Quran Dan Puasa Yang Sekarang Baca Kurannya Baru Sedikit Baru Satu Jus Yang Dua Jus Ya lumayan Empat Jus Mana nih Lima Jus Lumayan Enam Jus Lumayan Tujuh Jus Delapan Sembilan Sepuluh Tambah sedikit Sebelas Sedikit Dua belas Tiga belas Yang lebih dari Dua puluh Iya Yang tadi Hatam kan Udah Ini yang Belom nih Ini Tapi sedikit Sedikit Yang angkat Yang lain Udah baca Belom Udah Udah baca Kurannya Belom Eh Yang lain Yang belum Ngangkat Tangan Bapak Nanya Siapa Azikri Baca Kurannya Udah Berapa Jus Ngacak Dia Pak Makanya Nak Sebelum Kuasa Kamu tuh Harus Punya Target Biar Puasa Kamu Tidak Berlalu Begitu Saja Biar Puasa Kamu Tidak Sia Sia Begitu Saja Makanya Kamu Harus Punya Tar Harus Punya Tar Target Targetnya Puasa Kali Ini Kamu Mau Hatam Al-Quran Berapa Kali Tiga Kali Kalau Tiga Berarti Minimal Setiap Hari Harus Baca Sebanyak Tiga Jus Kalau Mau Hatam Tiga Kali Tinggal Tiga Kali Tiga Jus Ini Dibagi Kapan Kamu Mau Baca Bagda Sholat Subuh Kemudian Bagda Sholat Duhur Boleh Bagda Asar Boleh Sebelum Maghrib Boleh Nah Ini Kebanyakan Kalian Kalau Disini Sebelum Maghrib Alhamdulillah Dengerin Ceramah Dapat Nasihat Dari Pak Nur Dari Pak Didin Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Di rumah Bapak Yakin Apa Yang Dilihat TV Yang Dilihat Apa TV Ini Ketahuan Justru Kalau Mau Maghrib Jangan Yang Lain Banyakin Iba Baca Quran Boleh Zikir Boleh Main Petasan Boleh Siap 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 Nanti Terusinnya Besok Pagi Intinya Jadikan Romadon Ini Romadon Yang Terbaik Buat Kita Jangan Sampai Sebagaimana Hadis Nabi Dikatakan Hina Seseorang Apabila Romadon Datang Kemudian Romadon Berlalu Tapi Dosa-dosa Kita Tidak Dihampuni Oleh Allah Subhanallah Maka Kita Mohon Kita Perbanyak Doa Allahumma Inna Kahful Tuhib Bula Fah 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 Kita Banyak Minta Maaf Sama Al Kita Banyak Minta Ampun Sama Al Semoga Romadon Kita Kali Ini Menjadi Dirgon Terbaik Buat Diri Kita Dan Kita Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanallah Bila Itofiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baca Bismillah Kemudian Minum Tangan Kanan Setelah itu Baca Doa Jahabat Emah Wabarakatuh Pasantan Basantan Emah Emah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati